Oke, sekarang kita masih di segmen cara membuka usaha hotspot GSM ya Nah, di video kali ini kita akan bahas alat apa saja yang harus kita siapkan serta modal awal yang harus dikeluarkan untuk pembuatan server hotspot GSM-nya teman-teman Ini penting banget ya teman-teman karena tujuannya agar kita bisa menyiapkan atau mengkalkulasi biaya yang akan kita keluarkan untuk pembuatan server GSM ya Baik, kita langsung saja untuk alat pertama kita butuh modem GSM untuk sumber internetnya ya Nah, di depan kalian, di layar kalian bisa melihat saya memegang Orbit Star 2 ya Nah, untuk sumber internet yang saya gunakan disini menggunakan Orbit Star 2 2 unit ya Nah, untuk unit pertama itu saya gunakan untuk jalur game ya dan unit kedua saya gunakan untuk jalur umum atau sosial media teman-teman Selain modem Orbit Star, kalian juga bisa menggunakan modem-modem Highlink atau modem-modem yang berbentuk seperti USB seperti Huawei E53372 dan sejenisnya ya kalian juga bisa menggunakan bekas-bekas bol modem bekas bol itu pun banyak yang jual ya di Shopee dan harganya pun juga cukup murah teman-teman ya Nah, untuk modem Orbit Star 2 ini sendiri saya dapat di harga 600 ribuan dulu ya sekarang bisa sampai 500 ribuan ya kalian bisa cari yang bekas, nggak jadi masalah ya yang penting masih normal gitu Oke, sekarang kita mundurkan dulu untuk Orbit Star 2 ini adalah alat pertamanya teman-teman ya sumber internetnya ya Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi saya menggunakan 2 unit untuk jalur game dan jalur umum sosial media ya supaya nanti untuk gamenya itu nggak keganggu teman-teman gitu kita mundurkan Oke, untuk alat yang kedua yaitu kartu GSM-nya sendiri ya kan nggak mungkin juga kita menyiapkan cuma modem-nya saja teman-teman kita juga harus perlu menyiapkan kartu GSM-nya ya Nah, di sini saya menggunakan Telkomsel karena sinyal di tempat saya itu lebih kencang daripada operator yang lain teman-teman ya kebetulan untuk Orbit Star sendiri itu sudah ada kartunya ya teman-teman di dalam kotaknya sudah ada kartunya melainkan kalau kalian menggunakan modem yang lain terus nggak ada kartunya ya kalian juga perlu menyiapkan kartu GSM-nya ya sesuaikan dengan sinyal atau operator yang kalian gunakan di tempat kalian ya Oke, ini kita mundurkan dulu untuk harganya sendiri ya ini sekitaran ada yang jual Rp. 5.000, Rp. 10.000 atau Rp. 15.000an ya Oke, untuk alat yang kedua ini adalah alat wajib untuk pemain GSM teman-teman ya kita perlu yaitu OpenWRT ya untuk OpenWRT ini sendiri nggak mesti harus STB teman-teman ya tidak mesti STB, tapi disini saya menggunakan STB sekaligus disini saya juga menggunakan PC teman-teman ya untuk OpenWRT-nya ya nah ini PC-nya ini sudah saya installkan untuk OpenWRT-nya ya melalui flash disk teman-teman Nah, kalau yang ini kita menggunakan SD Card kemarin kita sudah bahas di part 1 ya ini kita sudah installkan OpenWRT-nya pada part 1 teman-teman ya Nah, untuk OpenWRT sendiri disini kalian bisa menggunakan seperti miroater yang bisa di installkan OpenWRT dan bolt juga ada yang sudah terinstall atau yang bisa di installkan OpenWRT teman-teman ya Nah, kalau kalian cari yang STB kalian bisa cek di Sopi untuk harga yang sudah terinstall dengan OpenWRT yaitu sekitaran Rp200.000-Rp300.000 teman-teman ya ini alat wajibnya teman-teman ya jadi OpenWRT itu nggak boleh dibuang ketika kita bermain hotspot GSM ya karena kalau pakai OpenWRT itu harganya jauh lebih murah unlimited tanpa FUP teman-teman ya oke, kita mundurkan dulu yang ini dan untuk alat selanjutnya yaitu kita perlu yang namanya Mikrotik atau routerboard ya Nah, Mikrotik ini adalah fungsinya untuk memanajemen hotspot ya untuk memanajemen pokoknya memanajemen jaringan hotspot teman-teman ya di Mikrotik ini kita bisa membuat banyak hal ya seperti membuat user login membuat PPPoE klien atau memisah jalur teman-teman ya memisah jalur antara jalur game jalur internet sosial kita bisa pisah menggunakan Mikrotik ini teman-teman ya dan kita juga bisa menggabungkan dua internet menjadi satu yaitu lost balance menggunakan Mikrotik ini ya nah, Mikrotik yang saya pegang ini adalah Mikrotik GR3 ya Mikrotik GR3 ini untuk harganya di sekitaran 700 ribuan teman-teman ya nah, untuk setting-setting Mikrotik nanti kita akan bahas di part selanjutnya ya untuk part yang ini kita cuma bahas alat-alat yang perlu kita siapkan saja teman-teman ya ini yang perlu kita siapkan di sisi servernya teman-teman ya kalau kalian serius membuka usaha hotspot lebih baik di awalnya itu pakai yang ini teman-teman ada yang lebih kecil dari ini yaitu RB941 itu lebih murah sekitar harga 300 ribuan akhirnya tetapi untuk klien yang bisa login disitu 15-20 orang itu pun 15 orang udah CPU loadnya itu bisa sampai 100% teman-teman nah, kalau Mikrotik GR3 ini bisa sampai 50-60 itu masih nampung user teman-teman ya itu tergantung juga sih dari settingan Mikrotiknya ya kalau Mikrotiknya itu terlalu banyak script di dalamnya ya CPU loadnya juga bisa bengkak gitu kan jadi kita setting yang ringan-ringan saja teman-teman ya oke, untuk Mikrotik kita singkirkan alat selanjutnya yaitu kita menggunakan USB to LAN teman-teman ya kalau yang ini opsional teman-teman ya kalau kalian ini tujuannya untuk menambah port LAN pada STB jika kalian menggunakan STB ya oke, nah nanti STB-nya ini port LAN-nya itu akan menjadi dua teman-teman ya nah untuk internet keluarnya yang utamanya itu ada yang bawaannya dan internet masuknya disini menggunakan USB to LAN akan tetapi jika kalian menggunakan modem yang bisa langsung dicolok seperti ini yang port yang ada port USB-nya bisa langsung dicolok jadi kalian nggak perlu menggunakan ini teman-teman nggak perlu menggunakan USB to LAN ini ya kalau modem ini nggak disarankan teman-teman ya jangan cari modem yang ini, modem yang ini cepat panas dan speed-nya itu juga ngaco ya nggak bisa, katanya si 4G LTE ya saya pernah tes itu di angka 5 nggak bisa sampai 10 Mbps nggak tahu ini 3G atau 4G, nggak tahu dan ini cepat banget panas teman-teman kalau mau cari modem yang USB, yang port USB-nya pakai aja yang Highlink dari Huawei itu kan banyak yang seri E53372 baik cari itu untuk server host port GSM-nya kalau yang ini nggak disarankan banget teman-teman lebih baik nggak usah saya beli ini kemarin hanya untuk keperluan tutorial sih tapi videonya itu nggak ke-upload nggak tahu kemana videonya anjir oke ini kita singkirkan dulu oke untuk harganya yang ini sekitar di angka kemarin saya beli di 100 ribuan ya USB TP-Link ada, kalau mau cari yang totalling juga ada ya kita singkirkan oh iya hampir lupa teman-teman karena kita disini menggunakan GSM kita perlu cek terlebih dahulu untuk sinyal di lokasi kita gitu kalau kita misalkan nih mau menggunakan Telekomsel menggunakan XL semua operator disana itu nggak ada sinyalnya nah bagaimana cara kita bermain GSM sedangkan sinyal GSM di tempat kita itu kacau gitu kan kita perlu alat tambahan dan ini sebenarnya opsional juga teman-teman ya kalian harus cek terlebih dahulu jika di tempat kalian itu nggak ada sinyal kalian perlu namanya sinyal booster atau antena penguas sinyal 4G bisa pakai yang catering banyak tipenya sih banyak serinya ya untuk harganya sendiri di sekitaran angka 20 ribuan sampai 200 ribuan teman-teman ya dan akan tetapi jika sinyal GSM di tempat kalian itu kencang dan sinnya itu bagus sinnya itu SINR ya untuk kekuatan transfer datanya itu bagus ya kalian nggak perlu pakai antena penguat sinyal 4G teman-teman ya kalian cukup pakai modemnya saja dan kebetulan di daerah saya juga untuk sinyal Telekomsel itu kencang teman-teman ya jadi saya nggak perlu pakai tambahan antena eksternal ya gitu berarti saya beruntung di sini oke alat selanjutnya yaitu kita butuh yang namanya access point teman-teman ya nah access point ini ya fungsinya kita untuk menyebar wifi teman-teman ya wifi poceran kita ya nah untuk access pointnya ini kalian bisa cari yang bekas juga nggak masalah ya bekas-bekas ini home ada yang ZTE kalau saya biasanya pakai ZTE Fiverhome, Huawei, pakai Nokia juga terus kadang-kadang pakai Totolink Tenda juga pakai HS Pro saya pakai gitu kan nah untuk jalur keluar utamanya cari saja modem atau access point yang portnya itu gigabit teman-teman kalian bisa cari ZTE yang versi F609 atau Fiverhome yang dual band kalian bisa cari dan gunakan itu dan nanti access point ini kita juga akan setting untuk portlandnya itu menjadi switch hub teman-teman jadi di sini kita colokin satu untuk sumber internet di LAN 1 dan nanti akan memancarkan sinyal melalui antenanya ini nah jika ada tetangga mau dipasangin wifi kita bisa lakukan di colokin lagi di port LAN kedua ini teman-teman kita tarikin kabel terus pasingin modem atau rotor di tempat si klien tersebut gitu teman-teman jadi ini bisa jadi switch teman-teman supaya kita nggak perlu tambahan switch dan bisa menghemat biaya gitu alas selanjutnya di sini yang kelupaan yaitu kabelan jangan sampai lupa untuk kabelannya ya nah kalian kalau di sisi server kalian bisa cari kabelan yang pendek-pendek kayak gini nah nanti kalau di sisi klien kalian cari saja kabelan yang bentuknya kotakan itu yang ada yang zimling ada yang spektra itu kan sekitaran 300 meteran itu panjangnya kalian bisa gunakan itu nanti kalau dari rumah ke rumah kalian bisa tarikin kabel pakai itu kalau beli ecer sih mahal teman-teman ya lebih baik cari yang kotakan nah tetapi jika nanti kliennya itu rumahnya di atas 50 meter 100 meter dan rute pemasangannya itu nyeberang jalan atau gimana gitu kan agak sulit kita pakai yang namanya kabel fko akan tetapi itu nanti di lain waktu saja kita bahas teman-teman ini kita hanya bahas alat-alat yang kita perlukan di bagian server di sisi server ya oke kalian bisa cari seperti yang saya bilang tadi kabelan yang pendek-pendek saja untuk bagian servernya ya nah disini misalnya kita colokin kalau untuk naruhnya kan biasanya berdekatan teman-teman ya nggak jauh-jauhan amat ya kan nah seperti ini mikrotik sebelah sini sumber internetnya sebelah sini terus nanti untuk akses pointnya ini cuma contoh aja teman-teman ya akses pointnya ya kita tinggal colokin saja nanti nah untuk ini jalur internet keluar utamanya teman-teman ya disarankan cari yang portline itu gigabit ya sekali lagi gigabit ya nah seperti ini teman-teman kurang lebih seperti ini ya nah nanti jika klien mau dipasangin wifi ya kita colokin saja disini karena ini akan kita setting juga untuk switch hard teman-teman ya colokin saja disini nah nanti sebelah sini kita colokin router juga teman-teman oke SDB ini kita anggap saja SDB ini jadi router teman-teman dan OpenWRT ini juga bisa dijadikan akses point teman-teman ya tetapi sayang banget kalau kita gunakan akses point ya karena fungsinya itu lebih lebih bagusnya di server teman-teman gitu oke kita anggap saja ini router kita colokin nah seperti itu teman-teman ini jadi switch up ini mikrotiknya untuk manajemen hotspotnya dan ini sumber internetnya teman-teman ya nah untuk sumber internetnya dan topologinya nanti kita akan bahas di part selanjutnya teman-teman ya oke mungkin cukup sekian seperti itulah alat-alat yang kita butuhkan dan untuk kisaran biaya yang akan kita keluarkan mungkin kalian sudah ada gambaran kali ya karena untuk harganya sendiri sih enggak mahal-mahal amat teman-teman ya ya kisarannya itu untuk seluruhan sekitar 2 juta kurang lah ya untuk di sisi servernya ya gitu untuk nanti kedepannya ya kita perlu stok banyak-banyak yang namanya si router ini teman-teman teman-teman akses pointnya sama kabelan teman-teman ya itu yang perlu kita stok banyak karena nanti ketika ada orang mau dipasangin wifi kita tinggal tancapin pasangin tinggal tarikin saja kabelnya gitu kalau untuk sisi servernya sih simpel teman-teman ya gitu oke jika ada pertanyaan di part ini tanyakan saja di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time